Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengakses website zlibrary yang terbaru Kalau sebelumnya saya pernah posting cara mengakses website zlibrary menggunakan Tor Browser Kali ini kita tidak perlu menggunakan Tor Browser Artinya kita bisa menggunakan browser internet yang biasa yang kita gunakan Apakah kita menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Microsoft Edge atau internet browser apapun Jadi tidak harus menggunakan internet browser spesifik yang khusus seperti Tor Browser atau yang lainnya Caranya sebenarnya cukup mudah Tapi kita harus mempunyai akun di zlibrary tersebut Kalau kita belum punya akun maka kita harus membuatnya terlebih dulu Baik yang pertama kita lakukan adalah masuk ke browser Akan menggunakan Chrome atau Firefox Kemudian kita masuk ke singlelogin.git Ini akan terbuka halaman seperti ini Ini kebetulan halaman seperti ini Kalau tadi kebetulan saya sudah login sebelumnya Jadi sudah login sebelumnya Nah sekarang tampilan awalnya seperti ini kalau kita belum login Tidak seperti sebelumnya Kalau sebelumnya tampilan awalnya disini ada permintaan untuk mendownload Tor Browser Kemudian juga alamat zlibrary menggunakan Tor Browser Kalau ini tidak Karena kita tidak akan menggunakan Tor Browser Jadi tampilannya disini hanya seperti ini saja Ada email, ada password Nah kemudian disini ada pilihan books dan articles Jadi nanti ketika kita login kita harus menentukan dulu apakah kita mau mencari buku atau mencari artikel Jadi tidak bisa memilih di website-nya Jadi kita memilihnya dari sini sebelum login Nah kalau kita belum punya akun maka kita harus mendaftar dulu disini Don't have an account, sign up Kita pilih sign up Kita mendaftar seperti biasa Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya Kita masukkan email Kemudian password Kemudian juga nama yang akan kita munculkan sebagai username-nya Lalu disini tuliskan kode sesuai yang ada disini kapcanya Kemudian kalau sudah klik sign up Nanti kita akan dikirimi email untuk verifikasi alamat email Ini setelah verifikasi kita bisa langsung menggunakan akun kita Nah kebetulan saya sudah mendaftar jadi saya sudah punya akun Kita akan langsung masuk saja Saya pilih articles karena saya akan mencari articles Tapi disini secara default akan terpilih books Jadi kali ini saya akan memilih artikel Kemudian saya sign in, masuk Nah dia nanti akan Menunculkan website zlibrady langsung di halaman yang sama Jadi kita tidak harus menggunakan author browser lagi Nah sekarang kita sudah masuk Nah disini tampilan yang kita pilih adalah artikel Maka disini tidak ada tampilan buku Ataupun rekomendasi buku yang bisa kita download Soalnya kalau misalkan kita tadi memiliknya buku Maka akan muncul rekomendasi buku yang bisa kita download Kalau kita lihat di atas pun disini ada kata-kata zlibrady articles Berarti yang kita cari disini adalah artikel Bukan buku Nah jadi untuk buku dan artikel Tadi Ini disana Atau kalau misalkan kita mau berubah juga bisa Di atas ini ada books, ada articles Kalau kita mau switch ke books Tinggal pilih books yang ada di pojok sebelah kiri atas Coba kita pindah ke books Oke hasilnya seperti ini Muncul buku-buku yang di dokumentasikan Kalau kita mau Artikel Tadi bisa kita mulai lagi ke sini Articles Tadi disini nanti akan muncul si library articles Nah sekarang Karena alamat yang kita Apa namanya Yang kita pakai atau yang muncul disini Ini adalah alamat personal Sesuai dengan akun yang kita miliki Jadi tidak umum Nah untuk membuat kita lebih Apa namanya Lebih mudah mengakses Kita bisa buat shortlinknya Kita pilih books dulu Supaya ini defaultnya nanti Ke zlibrary yang buku Dan kita Copy Alamat webnya Lalu nanti kita masuk ke bit.ly.com Dan kita Pendek Kita kasih Atau kita jadikan alamatnya Biar lebih pendek Dan Lebih mudah diingat Nah Kalau misalkan kita belum Punya akun di bit.ly Silahkan bikin dulu Buat dulu Dari sini Sign up free Kalau sudah tinggal login saja Kita bisa juga langsung Menggunakan akun google Yang kita punya Jadi nanti login Dengan google Saya login dengan google Nanti akan muncul Apa namanya Link yang sudah pernah saya buat sebelumnya Disini nanti kita bisa Memodifikasi Bagian akhirnya Jadi Si extensionnya itu Bisa kita ganti Sesuai dengan Selera kita Misalkan Bit.ly Terus miring Si library Kita akan coba Oke sudah ada Sekarang kita Lihat di sebelah kiri Atas ada Create new Kita klik ini Kemudian ada Pilihan link Ada QR code Kita pilih link Kita klik Lalu Lalu Pastikan ininya Alamat yang tadi Ctrl V Nah kalau sudah Boleh kita Masukkan Judul Alamannya disini Si library Kemudian Kita Isikan Custom Backoff Misalkan Custom Backoff Z Library Crew Kemudian Kita Pilih Create Yang ada Di bagian Bawah Oke Seharusnya Sudah selesai Prosesnya Tidak Begitu Lama Saya kira Oke Sudah selesai Nah Ini Disini Sudah aktif Bit.ly Garis miring Z Library Jadi kalau kita Buka Browser Kemudian kita Masukkan alamat Bit.ly Garis miring Z Library Maka otomatis Akan mengarah Ke Sini Apa namanya Si Lalu Teri Alamat ini Tidak bisa Digunakan Semua orang Kita harus Begin dulu Sebelumnya Atau misalkan Kita punya alamat ini Dan kita Belum Begin Dan ternyata Apa Apa Kita Menggunakan Lalu Jadi alamat ini Alamat Silatir Yang muncul Disini Di kontak Alamat ini Adalah khusus Alamat Untuk kita Alamat Untuk Satu Orang User Banyak Bisa Di Akses Secara Umum Untuk mempermudahnya Kita buat Di Hitly Nah Kalau sudah Tinggal Kita lakukan Seperti biasa Untuk mendownload Kita tinggal Pilih Buku yang Mau Di Download Misalkan Disini Banyak sekali Buku yang Sudah ada Atau Kalau Misalkan Kita Mau Cari Di kolom Carian Kita bisa Cari Disini Misalkan Kita cari Penelitian Nanti Akan Muncul Disini Ada Pilihan Books Ada Articles Nanti Kita Bisa Pilih Mana Yang Akan Kita Download Atau Artikel Mana Yang Akan Kita Download Dan Tinggal Diklik Dan Nanti Dipilih Download Misalkan Ini Disini Ada Download PDF 109,87 MB Kita Klik Ini Nanti Otomatis Akan Terdownload Atau Kalau Misalkan Kita Mau Download Dalam Butuk Lain Kita Lihat Di Sebelah Kanannya Ada Tombol Seperti Panah Kita Klik Ini Akan Menunculkan Format Yang Bisa Di Download Disini Hanya Format PDF Tidak Format Lain Ternyata Tapi Kita Juga Bisa Membukanya Di Browser Download Jadi Kalau Kita Mau Ngecek Dulu Isinya Seperti Apa Apakah Sesuai Dengan Yang Kita Ingin Atau Tidak Boleh Open Browser Nanti Dia Akan Dibuka Di Tab Berikutnya Bisa Kita Lihat Lalu Nanti Kita Bisa Tentukan Apakah Mau Download Atau Tidak Kalau Misalkan Artikel Berarti Tinggal Kita Kembali Dulu Kita Lihat Di Sebelah Kanannya Ada Articles Kita Pilih Tab Yang Ini Kalau Kita Menurut Artikel Ini Disini Akan Banyak Sekali Judul Artikel Jurnal Yang Isi Kata-kata Penelitian Disini Terlihat Ada 116 Hasil Untuk Artikel Dan 454 Hasil Untuk Baik Kita Tunggu Sebentar Sebentar Proses Nah Satu Lagi Untuk Membuat Apa Namanya Akun Ini Sebenarnya Tidak Harus Verifikasi Tapi Ketika Kita Sudah Verifikasi Kita Akan Mendapat Jatah 10 Download Perhari Kalau Tanpa Verifikasi Kita Hanya Punya Jatah 5 Download Perhari Kita Bisa Mendapatkan Jatah Download Yang Tidak Terpatas Tapi Dengan Sarat Kita Melakukan Donasi Nah Di Bagian Atas Paling Atas Disini Ada Also Unlimited Download For 31 Days After The Day Of Making Donations Are Available For All Contributors Who Will Donate During The Fundraising Period Till The 1 April 2023 Jadi Kalau Kita Melakukan Donasi Sampai Tanggal 1 April 2023 Nanti Akan Mendapatkan Satu Bulan Penuh Unlimited Download Nah Disini Ada Tombol Untuk Make Donation Nanti Akan Ada Pilihan Apakah Donasinya Mau Pakai Paypal Atau Mau Pakai Kartu Kredit Atau Apa Kemudian Jumlah Donasinya Berapa Bisa Diatur Oke Nah Ini Hasil Artikel Yang Sekali Disini 116 Hasil Artikel Yang Berisi Kata-kata Penelitian Nah Untuk Artikel Caranya Kurang lebih Sama Dengan Buku Tadi Tinggal Kita Pilih Saja Mana Artikel Yang Mau Kita Download Misalkan Kita Pilih Ini Nanti Dia akan Menunculkan Tombol Download Persis Seperti Tadi Kita Membuka Yang Hasil Dari Buku Nanti Nanti Kalau Misalkan Ada Format Lain Yang Bisa Kita Download Misalkan Format Lain Selain PDF Bisa Saja Ada Format EPUB Bisa Bisa Dibuka Di browser Atau Bisa Kita Send To Kindle Kurang Lebih Sama Seperti Itu Untuk Download Hasil Dari Artikel Satu Lagi Sebelum Kita Tutup Video Kali Ini Untuk Mengatur Hasil Yang Ditampilkan Kita Bisa Melihat Di Bagian Ini Ini Untuk Sorting Kita Bisa Mengurutkan Dari Yang Paling Popular Most Popular Atau Bisa Bisa Dengan Kategori Lain Kita Cek Kita Klik Tanda Pena Yang Ini Ada Yang Best Match Ini Dilihat Dari Kata Kuncinya Ada Yang Recently Added Yang Terbaru Ditambahkan Bisa Saja Publikasinya Sudah Lama Tapi Baru Ada Yang Upload Maka Itu Termasuk Kategori Recently Added Bisa Juga By Title Sesuai Dengan Judulnya Apakah Dari A ke Z Atau Bisa Dari Z Ke A Atau By Year Diurutkan Berdasarkan Tahun Terbit Atau File Size Ukuran File Dari Yang Terendah Ke Yang Tertinggi Dari Dari Tertinggi Ke Terendah Atau Dari Yang Terendah Ke Yang Tertinggi Misalkan Kita Ganti Sortingnya Pake Kategori Tahun Terbit By Year Nanti Hasilnya Akan Berubah Yang Muncul Di Awal Adalah Artikel Yang Terbit Di Tahun Terbaru Misalkan Ada Yang Disini Misalkan Ini kan Ada 2014 Ini 2017 2014 Ada Di Atas 2017 Di Bawah Karena Mungkin 2014 Yang Ini Lebih Populer Daripada 2017 Yang Ini Tapi Kalau Misalkan Kita Ganti Dari Most Popular Dan Menjadi Bayer Maka Otomatis Yang 2017 Akan Ada Di Atas Karena Dari Tahun Terbit Terbaru Yang 1976 Pasti Ada Di Bawah Bawah Tahun Terbit Sudah Lama Kita Lihat Hasilnya Nah Ini Yang Terbaru 2020 2020 2020 2019 2019 Sesuai Dengan Urutan Tahun Terbit Begitulah Cara Untuk Mengakses Z Library Yang Terbaru Tanpa Harus Menggunakan Tor Browser Seperti Yang Saya Share Sebelumnya Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Comment Dan Juga Bagikan Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Dan sampai Jumpa Lagi Dengan Saya Di Video-video Berikutnya Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih